Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengaku bila nanti namanya tetap direkomendasikan PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dirinya akan mencoba menawar kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk tidak maju dalam Pilkada. Risma ingin melanjutkan pekerjaan rumahnya sebagai Wali Kota Surabaya. Tri Risma hari ini tetap dengan pendiriannya bahwa tidak akan menerima tawaran jika namanya dicalonkan maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Risma akan mendiskusikannya dengan Megawati Soekarno Putri sesuai dengan mekanisme partai. Risma pun yakin nantinya Ketua Umum PDIP akan menerima keputusannya untuk tetap memimpin Kota Surabaya sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepadanya sampai dengan tahun 2020. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini Sabtu pagi dalam acara perlombaan 17 Agustusan yang dilaksanakan di halaman Balai Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Jalan Wali Kota Surabaya Tri Risma Pasti aku akan ada mekanisme, aku bisa menawar itu. Bila tawaran itu dari umum mereka tetap di jelaskan? Nanti aku jelaskan konsekuensinya apa. Aku akan, aku, saya yakin. Tidak.